Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur, pada minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Namun para penentang kepemimpinan Raisi justru merayakan kematian Presiden Iran tersebut. Bahkan sebelum dinyatakan meninggal dunia, para penentang Raisi telah pesta kembang api dan menari. Dilansir dari situs berita Iran Internasional, penentang kepemimpinan Raisi menyambut gembira insiden yang menimpa Raisi. Bahkan saat media pemerintah menayangkan acara doa untuk Raisi, narasi berbeda dari para penentang itu justru muncul di sosial media. Di mana para penentang Raisi di Iran dan diaspora tampak merayakannya dengan menyalakan kembang api dan menari. Pasalnya diaspora Iran itu mayoritas adalah keturunan para pendukung Raja Reza Pahlavi yang ditumbangkan Revolusi Islam 1979. Diketahui, Raisi sendiri merupakan sosok yang dikenal sebagai pelaksana wasiat Hamenei yang brutal dan garis keras. Oleh karena itu, kematian Raisi menimbulkan reaksi beragam. Raisi juga merupakan salah satu Presiden paling konservatif yang pernah ada di Iran. Ia dikenal di Republik Islam Iran melalui sistem peradilan yang dinilai brutal oleh pihak Barat. Sebab ia telah mengirim ribuan tahanan politik ke tiang gantungan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.